Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam channel CTF Diari Indonesia. Apa kabar Sobat Flager semuanya? Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam memecahkan tantangan Capture the Flag yang diselenggarakan oleh Pico CTF. Bagi yang baru pertama berkunjung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa juga tonton video-video channel ini sebelumnya supaya pembahasan kita menjadi lebih runtun. Seperti biasa, kita akan buka portal Pico CTF kita. Bagi yang belum tahu apa itu Pico CTF, silakan kunjungi website mereka di picoctf.org. Lakukan registrasi, kemudian sign in. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kategori Reverse Engineering. Kita akan coba selesaikan pantangan kagen.me.python. Kategori Reverse Engineering ini digunakan untuk mempelajari sebuah alur program berdasarkan skrip yang diberikan supaya Sobat Flager semua bisa melakukan proses pembalikan untuk memahami bagaimana algoritma itu disusun. Seperti biasa, kita akan buka soal dan petunjuknya. Tidak ada petunjuk maupun penjelasan mengenai deskripsi tantangan kali ini. Hanya ada sebuah file Python dengan nama kagen.me.dustrial.python. Kita akan coba download filenya. Kita akan coba jalankan menggunakan Python terlebih dahulu untuk memahami bagaimana walkthrough dari kagen.me.dustrial.py Python 3 dengan kagen.me.dustrial.py Welcome to the Arcane Calculator, Morton. This is the trial version of Arcane Calculator. The full version may be purchased in person near the galactic center of the Milky Way Galaxy. Kita akan buka skrip Python ini menggunakan Gini untuk memahami apa yang harus saya inputkan ke dalam walkthrough programnya. Di sini diberikan username trial dan encode username trial. Kemudian sebuah part dari flagnya. Cuma kita belum mengetahui isi XXX ini. Kita akan selamatkan dulu sebagian flag dari kagen.me.dustrial ini. Ini modal kita ya untuk mendapatkan semua flag utuhnya. Kita hitung ada 8 huruf maupun karakter yang belum kita ketahui. Kita kembali ke source code-nya. Di sini ada star database trial, Alpha Centauri. Kita akan coba inputkan ke dalam running programnya tadi. Kita pilih A, kita paste Alpha Centauri. Alpha Centauri will cost between 19.1844 dan 84.027672. Tidak berarti apa-apa ya. Kita akan melihat pada bagian C, enter lisensi key. Kita akan melihat fungsi enter lisensi key. Di sini ada fungsi enter lisense. Kemudian ada sebuah fungsi namanya decrypt full version. Kita akan melihat definition check key-nya. Untuk mendapatkan full key-nya, kita ternyata diminta untuk melihat data hash dari username trial-nya. Kemudian diambil array keempat, kelima, ketiga, keenam, kedua, ketujuh, kesatu, dan keelapan. Kita coba hitung jumlahnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Persis sama dengan karakter yang tidak kita ketahui ini. Berarti, disinilah missing karakter yang sedang kita cari. Berarti kita perlu mencari nilai hash slip-nya menggunakan algoritma SHA-256. Kita akan kembali ke terminal. Kita quit dulu dari programnya. Kita akan gunakan Python 3. Kemudian saya akan ambil library yang diikutkan dalam skrip kali ini, yaitu hash slip. Kemudian, from kritography vernet, import vernet. Kemudian, import bis64. Kita akan inputkan username trial yang kita miliki. Kita paste di prompt Python-nya. Kemudian, kita akan coba ambil nilai hash-nya. Kita ambil saja salah satu, tanpa array-nya dulu ya. Supaya kita tahu nilai hash utuhnya. Kita beri variable namanya hash user. Ternyata, ada pesan error unicode object must be encoded before hashing. Berarti, objeknya harus di-encode lebih dulu. Kita disediakan user trial-nya yang sudah ter-encode. Kita gunakan saja yang sudah ter-encode. Kemudian, kita ulang lagi untuk mencari nilai hash slip-nya dengan algoritma SHA-256. Masih sama, kita gunakan variable hash user sama dengan hash slip SHA-256 username trial.hackdkase. Nama variabelnya sama, hash user. Kemudian, hash slip. SHA-256. Kemudian, perhatikan untuk penggunaan variabelnya. Variabelnya disini menggunakan B, U besar surname underscore trial.hackdkase. Kemudian, kita coba print isinya. Print hash user. Kita sudah mendapatkan nilai hash-nya. Kemudian, kita akan ambil berdasarkan array yang tadi sudah ditentukan dalam fungsi check key. Kita akan ambil karakter keempat, 5, 3, 6, 2, 7, 1, dan 8 dari nilai hash ini. Supaya tidak salah, kita akan tulis saja array-nya. Karena, saya sendiri tidak tahu ini mulai dari 0 atau mulai dari 1. Supaya tidak salah, kita akan ambil berdasarkan urutan karakter yang tepat. 4, 5, 3. 6, 2, 7. 1, 8. Kita hitung dulu, harusnya 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita print flag-nya. 7, 5, FC, 1, 0, 8, 1. Kita akan copy. Kemudian, kita gunakan untuk melengkapi kekurangan flag-nya. Kita akan copy semuanya. Kemudian, coba kita paste di Pico Gim-nya. Kita sub it. Amazing. Kita telah menyelesaikan tantangan keigen, mi, das, pi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bilai Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.